Halo gue Farun Zafiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini gue akan memberikan tutorial bagaimana kita men-setup Visual Studio Code untuk bahasa pemrograman C Sharp nanti kalian bisa membuat sebuah aplikasi konsol menggunakan bahasa pemrograman C Sharp oke langsung aja, kalian buka browser kalian masing-masing, lo menggunakan Microsoft HD disini nanti kalian buka web dari .net tersebut untuk kita download terlebih dahulu .netnya kalian download, disini kalian pilih mau versi 6 atau versi 7 oke, kita klik aja misalkan versi 6 dan disini kalian tinggal save, gue udah ada kebetulan dan juga udah di install maka ini gue cancel gue close tab, lalu untuk text editornya kalian download terlebih dahulu yaitu Visual Studio Code disini kalian klik download disini kalian sesuaikan dengan operating system kalian masing-masing Windows atau menggunakan Linux atau menggunakan macOS kalian download, lalu kalian install oke setelah kalian menginstall Visual Studio Code, kita langsung ke file explorer di sini, gue akan membuat sebuah folder, gue kebetulan di D, lalu di folder C Sharp di folder C Sharp, gue bikin folder lagi, namanya contoh lalu, foldernya kita drag and drop ke Visual Studio Code oke, ini get startnya kita close jangan lupa, kalian install terlebih dahulu extensionnya, bernama C Sharp nah ini dia, kalian install kebetulan gue udah di install, oke ini langsung kita close oke, langsung aja kita panggil sintaknya, kalian klik di keyboard, ctrl shift pick tip lalu kalian ketik dotnet new console lalu untuk menjalankan aplikasinya ini, kalian ketik dotnet run oke, sudah jalan hello world, ini gimana? jadi file program.cs oke, sebenarnya bisa lebih cara mudah daripada kalian harus ketik seperti ini gimana caranya? ini pertama ini kita, kalian yes ini yes aja ya oke, caranya kalian klik di keyboard lagi, ctrl shift V lalu kalian ketik generate nah ini dia generate assets for build and debug, kalian klik lalu disini kalian klik yes nah disini keluar folder dengan namanya titik vs code lalu kalian klik yang filenya launch.json di console, ini kan tulisannya internal console kalian ganti jadi external terminal oke, save kita kesini lagi ini kita ganti ya, ini console write line hello zafiri jangan lupa kalian kalian tambahin sintak console dot read key kurung buka kurung tutup titik koma save kalian jalankan di run start debugging nanti ini keluarnya berbentuk console atau terminal ya jadi kalian gak perlu ngetik dotnet run lagi kalian tadi ajak run lalu start debugging atau di keyboardnya itu f5 oke keluarkan hello zafiri yah itu dia bagaimana kita men-setup visual studio code untuk bahasa pemrograman sesak mungkin hanya untuk belajar dasar-dasar pemrograman dari sesak ini dan itu pun saat kita jalankan aplikasinya berbentuk konsol atau terminal kalau untuk yang lebih komplek kalian menggunakan text editor visual studio oke, mungkin next berikutnya langsung gua akan memberi tahu bagaimana kita setup di visual studio code untuk membuat aplikasi web menggunakan framework isp.net core oke berikutnya oke berikutnya kita akan men-setup bagaimana untuk kita membuat sebuah aplikasi website menggunakan framework isp.net core di visual studio code langsung aja tempatnya masih sama di day gua dengan folder sisap dan disini gua bikin sebuah folder lagi gua kasih nama foldernya itu isp.net core kalian seterah mau namanya apa langsung kita drag and drop di visual studio code foldernya kita close kalian klik di keyboard controller shift backtip lalu kita ketik .net new web oh sorry web app nah untuk menjalankannya itu kita ketik .net watch run nah ini ya sudah tampil oke mungkin itu aja sekian tutorial dari gua terima kasih yang udah nonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih